Oke guys, selanjutnya lagi petualangan bersama Kratos dan misi kali ini kita akan melarikan diri dari simulasi neraka jahat 6 ya Jadi kita akan mencari jalan keluar gimana pun caranya kita harus keluar dari tempat simulasi neraka jahat 6 ini Dan jangan lupa untuk menghancurkan mesin-mesin ini ya, bisa jadi ini adalah salah satu pemiku dimana lava-lava itu terus mengalir ya Walaupun sebenarnya gue gak tau ya gunanya dari mesin itu buat apaan, tapi intinya itu juga harus dihancurkan ya Dan mari kita lanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari tempat yang sangat-sangat merah ini Kejauh ini gak ada perlawanan, gak ada musuh sama sekali jadi kita bisa santui dan sangat-sangat santai disini Tanpa perlu mengeluarkan keringat silikipun ya Nah ketemu lagi dengan Biawa Amazon disini kita akan yang battle ya apakah ini battle terakhir ya udah sering banget kita ketemu ama Biawa Amazon disini Coba dia gak mati-mati Dia tuh munculnya bentaran doang habis itu kabur ya Hari ini kita akan bantai dia sebantai bantainya sampai dia gak bakalan bisa muncul lagi ya Kita akan kirim dia ke lembakan Sampai oke ingat harus teliti bakalan ada banyak pencetan yang harus kita pencet dengan tepat dan itu lumayan cepat Kita putar 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 Nah ini yang gue suka nih ini adalah momen-momen epic yang bakalan tercipta yaitu mempat ini terus Mantap ya kan itu adalah yang paling gue suka dari game get alpha gimana itu adalah momen-momen epic game Oke santai dulu ini masih di dalam terowongan kayak kemarin-kemarin aduh oke itu memang jalurnya kebawah Nah guys mantap sekali kita lompat-lompat dulu enggak ada musuh sama sekali gak disini ya Ini cuma buat apa ya ketangkasan tangan aja ini nah lompat lagi up itu kemana Oh kesini tuh nah disini ini harus cepat kita butuh kecepatan tangan di tempat ini karena bakalan ada batu yang jatuh Jadi konsepnya seperti ini kita lompat sini habis itu lompat ke kanan lagi setelah itu baru naik ke atas perlahan-lahan ya Oke 12 aja habis itu ke kiri lagi nah habis itu ke kanan lagi udah laki begitu terus ya Sampai jumpa Nah ini dia penyebab kenapa tempat ini bisa menjadi simulasi naraka jenam ternyata disana ada sebuah gunung merapi yang sedang meletus berarti tadi kita berada di bawah gunung merapi karena kita berada di bawah tanah ya Atlantis kalau enggak salah kayak begitu sih ya ya segitulah kayaknya enggak tahu juga sebenarnya kita lanjut aja lah Kak Aldo ceritanya alatos diusaha kelamaan dengan animasi kayak begini itu enggak penting kita butuh musuh disini udah gatel tangan gue mau ngantam orang di siap Hai Enggak ada musuh juga masih enggak ada musuh apa gua hantam bagian musuhnya aja ya tapi di bagian apa ya dintangan-dintangan ini kadang itu epic moment gitu jadi nggak pingin gue lewatin juga yang dimulak kelamaan lagi jelas ketika jalan kalau enggak terlalu menarik itu kita skip-skip aja kali ya Oke jadi bakalan membuat ketika bagian nggak terlalu penging banget dia kan boring banget Juk di sini baru di kalau bagi nombor foto kayak inikana semangat dan nyatelan gue dari tadi aku cuma denganmu doang belum ditadik lah Foto tidak paham ciri ini lumayan juga ya seharusnya ketiga enggak tuh jadi gini loh adalah kagak lompat cukup agung menjadi 3 anjir nih kamu kau jadi gengkos lagi-lagi kasih helikopter-helikopter ini kau gila langsung roya ya tetapkan kesempatan tadi bisa nangkis dia cocok berevolusi ternyata iya pakai bikin-bikin lumayan gini ada mobil video epic moment yang bisa lompat jauh cuo di sini 1 423 Allah kelamaan ini anjing tutorialnya set of date ternyata ternyata nah ini kita ancang-ancang dari sini aja segitiganya yaitu 234 terang-terang 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 terang kembali terus-terang segitiganya Oh oh udah udah bisa menemui mati gue belok Oke lanjut lagi semoga kali ini musuhnya lebih gigi lebih berat lebih ganas dan lebih kuat apa sih gua mengapa sih usiaanjik Hai jelas cukup Hai Nah ini nih kayak kayak di PS2 ya cuma bedanya PS2 itu dari kayu Apakah ini bisa hancur juga kena itu tercoba udah kena dua kali enggak hancur tiga empat dong enggak kayak di PS2 ya kalau pediat bisa hancur sosial dari kayu itu gini dari beton ya jadi gak hancur ngelawan si anjing juga kau hancur lima kau habis koko sampe atas habis juga kasih pantau nah tuh aku akan sabar dia ngomor lagi ngomor lagi ngomor kau semua eh kalau kuat Cuk belum juga gua pakai yang tombak demodal aja oke pionic pionic ini kalau enggak salah buat apa ini ya buat yang biru-biru itu aja satunya kenapa nggak ngisi Cuk Cuk bisa darah ama mana anggap aja mana itu lebih gampang lah inilah kasih musuh lagi lah Temple of Athena ya tempel artinya kuil kalau nggak salah kalau Temple Athena berarti kuil Athena nah nah disini kita punya misi menggiling para-para anjing disini jadi kita akan membuat anjing gilingnya sini ya kita perlu pakai obat itu terus arahkan ke mesin giling satu tahu butuh berapa ya ya enggak enggak Wah Bang oke baru sebiji 222 mancur ke satu lebih mungkin tiga tiga belum kemana lu tos-tos empat oh deh udah hancur-hancur emang anjing tuh masih aja sempat ngejigit ya gue beri judas helikopter kalau mampus ke luki ragu bocah TK dikeroyok bakalan kalah kagak bro bro lo mau 10 biji juga kayak gitu gak bakalan keringet dingin gua kelaya lumayan lap ada perlawanan dikit dari para anjing ini ya daripada si kerucuk-kerucuk gak jelas dua kali tebas hilang nah disini kita harus berpacu dengan waktu dan buru-buru habis itu lompat Oh ini santu kita mengalami bergelantungan satu kali lagi darah-darah-darah itu nggak usah dipikirin darah udah 60.000 atau membuat apaan lagi udah full-up gitu nah disini ini harus lebih cepat lagi karena kita bakalan lompat ke arah depan ya nek hmm satu kali lagi nah bagus sekali kita sudah sampai di tempat mana ini masih ada api-api tapi bedanya bukan lapak di sini ya guys Oke sampai disini aja dulu